Dengan izin dan kubrat iradatnya Allah 70 tahun yang lalu kini kita peringati Karena dalam tragedi itu banyak suhada dan pejuang yang gugur Termasuk para sultan, kerabat-kerabat sultan Petinggi kesultanan, juga masyarakat adat tempatan Bahkan bukan hanya orang Melayu saja Tapi sebahagian juga etnis Karu, Simalungun dan etnis lain juga menjadi korban Tidak bernadi Tidak bernadi Tidak bernadi Namai tanahku, tanahku melayu Damai berdua menjadi satu Pada tudaya Setengah bahasa Marwah terjaga sepanjang masa Tidak bernadi Tidak bernadi Tidak bernadi Dari sejarah kembali Harimau liar ini dipimpin oleh seorang tentara merah Jepang Yang ikut di dalam tentara Jepang Pemerintahan fasis militer Jepang itu Pada hakikatnya adalah anti komunis Tapi di dalam Mereka sendiri sudah disusupi oleh komunis Kapten Inui Dia adalah yang memimpin melatih barisan Harimau liar Dan Harimau liar itu bermarkas ditembung Operaternya siapa? Anak seorang bangsawan dari Simalungun Yang tragisnya negaranya sendiri juga kena direvolusi Dari sana Pada tahun 1944 Sudah didirikan yang namanya barisan Harimau liar Dan ada beberapa laskar yang lain Selain gagak hitam Ada beruang hitam dan lain-lain Sebagainya Yang kita kenal pesindo Dan lain-lain sebagainya Mereka ini sangat-sangat Taktis sekali Di negara kita Di kesultanan kita Barangkali Tidak seperti Mereka-mereka yang bergerak di bidang politik Mereka melihat Kedatangan Jepang adalah satu kesempatan untuk merdeka Mereka mempersiapkannya dengan sangat-sangat rapi sekali Dan barangkali Kita tahu Salah satu partai Yang benar-benar Internasional Ya adalah Partai Komunis Mereka punya Di mana Dimana berkumpul seluruh kader-kader Dari seluruh penjuru dunia Untuk membicarakan Apa-apa yang terjadi di dunia Dan langkah-langkah apa yang perlu Revolusi sosial memang dipersiapkan Sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat matang sekali Sumatera Timur adalah sumber Daya alam yang sangat luar biasa Semua ada di sini Di atas tanah dan di bawah tanah Yang saya muliakan Sultan Para Sultan Dato Para Tengku Puan Saya yakin semua tahu sejarah ini Karena sejarah pada tahun-tahun tersebut Adalah tahun-tahun Yang mana Indonesia Salah satu Negara Yang baru lahir Dan diterpa oleh Semua gangguan Yang diciptakan Manusia Dalam rangka kepentingan Pendek kata Kenapa Melayu terikut gitu Kok lain yang lain tidak gitu Melayu ini Sebenarnya tadi sudah disampaikan Dia welcome gitu Sampai-sampai penjajah datang pun dia welcome gitu Jadi sama Belanda dia dekat Sama Jepang dia dekat Itu dia orang Melayu Nah untuk menguasai ini semua Itulah Tadi katakan ditusuk dari belakang Siapa itu Itu tadi ada yang sudah berani ngomong Komunis Mas Pada saat tahun yang ini Kalau tak muncul saat itu Indonesia sudah berangkat Menyebrang Ada istilah Ganyang Malaysia Ini terhenti semua Sampai berlanjut Dan Begitu banyak korban Orang-orang yang dikatakan Berdarah biru Dari suku Melayu Saya yakin Masih banyak orang Melayu yang Bergelar Tengku Yang menjadi akibat Saat ini Ini Anak-anaknya ini Tidak tahu kalau Ayah-ayahnya Tengku Karena semua saat itu Tiara Khususnya Yang Mempunyai Gelar Tengku Karena itulah yang diadu domba Dan itulah yang dijadikan suatu kekacauan Akhirnya Ada kata-kata sekarang Melawan lupa Hanya saya saran Melawan lupa ini Kita luruskan dulu Gitu Kalau tidak lurus Nanti kami Yang muda-muda ini Gak ngerti ini Pengertian saya Tadi ada sekian Pengertian dari Sultan sekian Tapi ada tuat-tuan Kita disini Beliau adalah Fakta sejarah Kalau saya Tahun 46 ini Kebetulan saya belum lahir Jadi saya dengar sana Saya dengar sini Sana, sini Saya dengar Itu pun masih simpang siur Yang saya tahu Yang saya dengar adalah Ini adalah Tabiat dari komunis Tadi Dikatakan sama Sultan Langkat Orang Melayu ini Terlalu Pemalu Untuk menyampaikan bahwa Saya orang Melayu Sehingga Disampaikan lah Bahwa kita ini Etnis yang kecil Yang sedikit Padahal Padahal Ini masjid yang kita dudukin Ini masjid Melayu Kita lari ke samping sana Itu adalah Situsnya Melayu Yang tinggal satu-satunya disini Situs Melayu Itu pun juga tidak mau kita Rawat Inilah para pemuda Karena dia masih malu Dia sebagai orang Melayu Kini tertinggal Tinggal Tinggal Pantun kepada kami yang muda ini Ayo 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 Gelanglah abas bukan suasa Abas Terak tembaga jadi hiasan Banyaklah hilang adat budaya serta istana Adat budaya jangan tinggalkan tunai Arah tayangai Inilah nandung si nandung Mengenang 70 tahun yang lalu Sunyi itu duka Sunyi itu kudus Sunyi itu lupa Sunyi itu lampu Arah tayangai Sunyi 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 seluruh negeri-negeri Melayu dan para tahanan diperintahkan mencari lubang untuk diri meraja berkubur satu demi satu satu demi satu para tahanan ditutup matanya rapat di belakang tangan kuat terikat gila pedang melesat bawah apriki belakjia tersegap selamat menikmati pembunuh pejuang kekasih raya di semua lombor saat evakuasi dilakukan di kemudian hari korban-korban terketerbukan dalam bimbing-bimbing tanah dan juga di kubur-kubur yang tidak teratur masih banyak yang anda amba kisahkan namun tak kuat hamba melanjutkan kisah-kisah kebenaran ini biarlah terus terpajam melambara dan tetap singgah di hati melayu di negeri ini aduhai datuk krematasi sedenggi sedih pilu bentan telani aduhai Allah begitu perih hati kami mengenang kisah kejaman ini kemudian hari korban-korban-korban-korban-korban-korban-kisah selamat menikmati 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 selamat menikmati